Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agama kita Allah berfirman kita malam ini sampai besok sholat air raya disuruh takbir banyak-banyak jadi di rumah, di mobil di pasar-pasar di mana-mana saja, di masjid kita suruh takbir wali tuqmilullu iddata wali tuqabbirullu ha'alama hadakum wala'allakum tashkuru hendaklah kamu mencukupkan bilangan kuasamu sebulan penuh kemudian bertakbirlah kamu membesarkan Allah yang telah memberi petunjuk kepadamu tentang agama ini semoga dengan demikian kamu termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kita masuk orang yang bersyukur dengan takbir malam ini sampai besok sholat idul fitri sunat sebelum sholat idul fitri makan lu dulu, minum dulu ya, gak boleh puasa ya karena kita sudah puasa sebulan jadi sunat bukan haram, tapi sunat kita makan, minum dulu dari rumah jadi waktu dengar khutbah sudah kenyang beda dengan idul adha kalau idul adha kita sunat puasa dari sholat subuh kita gak makan, gak minum jadi sunat idul adha itu mendengarkan khutbah dalam keadaan lapar dan haus pulang-pulang baru kita makan itu kalau idul adha besok kan idul fitri idul fitri kita sunat makan dulu, minum dulu di rumah ini kita mendengar khutbah sudah kenyang sudah tidak halus itu yang pertama kedua, pakailah baju yang terbaik yang kita punya pakaian yang terbaik yang kita punya ya kalau laki-laki sebaiknya berwarna putih itu warna kesukaan Allah kalau perempuan sebaiknya berwarna gelap hitam kan buru, coklat kan dia kan dalam asin besok kalau enggak pun paling tidak perempuan tutup aurat dengan sumber kalau perempuan agak ringan warna apa saja boleh kalau laki-laki itu disunatkan putih memang boleh juga warna apa saja kecuali oranye kuning oranye itu makhluk tapi serai itu kalau laki-laki kalau perempuan warna apa saja oranye pun boleh perempuan memang makhluk yang dihiasi Allah dengan kecantikan laki-laki itu disunatkan warna putih putih kesukaan Allah kapankanlah mayat-mayat kamu dengan pakaian berwarna putih jadi besok baju terbaik pakai minyak wangi supaya orang di sebelah kita tidak kebaukan tidak tidak bau seger jangan makan cengkol ketik supaya orang tidak terganggu kalau bicara dengan kita besok pagi bagian terbaik pakai minyak wangi senyumlah yang banyak dari rumah sudah mulai senyum-senyum jangan dari rumah berantem suami istri berantem sampai sini ditekuk besok seneng senyum-senyum kita besok meraih hari kemenangan ya umur jasa hari ini dapat ijazah kita dari Allah kemudian kita saling maaf memaafkan sesama kita jangan lagi ada dendam jangan ada lagi iri hati jangan ada lagi sakit hati let by God be by God yang lalu sudah berlalu we face the new life from today hari ini dan seterusnya kita hadapi hidup baru saling sayang menyayangi kita selama kita kemudian kita solat hidul fitri hidul fitri itu solatnya dua rokaan rokaan pertama sunat jadi gak wajib sunat takbirnya itu imamnya itu delapan dengan takbiratul ikhram jadi kalau di luar takbiratul ikhram itu sunat takbiratul ikhram wajib satu Allahu akbar itu wajib terus baca doa istifta Allahu akbar kabir alhamdulillahi kafirah subhanallah ibu kutawasilah sampai illahi rabbil alamin la syarika lahu wabindalika ulin tuwa alamin al-muslimin baru sunat setelah doa istifta ditambah takbir tujuh kali di takbiratul ikhram itu wajib baca doa istifta sunat tambah takbir tujuh Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha ira wala akbar Allahu akbar subhanallah Allah Allahu akbar tujuh kali baru baca fatiha baru baca fatiha baru baca sumpah surat lima ulin tujuh setelah itu seperti biasa buku ikhidal sujud duduk sujud lagi berdiri berdirinya itu takbir Allahu akbar setelah itu sunat tambah lima takbir jadi enam takbir dengan berdiri lima takbir itu seperti yang pertama tadi Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilah alhamdulillah Allahu akbar sampai lima kali takbir baru baca fatiha lagi baca surat lagi buku ikhidal sujud duduk sujud lagi duduk baru akhir salam barulah kita mendengarkan khutbah jadi tidak sempurna sholat idul fitri kalau tidak mendengar khutbah dengar tak boleh ngobrol waktu khutbah dengar kalau tidak harapan pahala sholat idul fitri secara sempurna justru kesempurnaan sholat idul fitri itu adalah pada khutbahnya dengar baik-baik khutbahnya selesai khutbah khutibnya turun doa baru turun setelah doa khutibnya turun nah barulah selesai sholat idul fitri jadi besok agak bersabar sedikit kita mendengar khutbah anak-anak kita pangku baik-baik kita pelajarkan kepada mereka mendengar khutbah dengan sebaik-baik nah inilah selesai yaitu kita silaturahim kemana-mana yang kita mau yang mudah datang yang tua yang tua terima yang mudah walaupun kita benci yang datang itu manis-manis senyum dan kebencian diubah Allah menjadi kasih sayang semoga kita setelah hari fitri ini sampai mati tetap menjadi orang yang bertahplah pada Allah ada yang mau nanya tentang besok sholat yang belum bayar zakat fitro bayar zakat fitro sampai besok kalau sudah selesai sholat idul fitri makruh bayar zakat fitro kalau sudah tergelam matahari satu syawal masuk malam dua syawal haram bukunnya bayar zakat fitro tapi zakat fitro tetap dibayar wajib waktunya waktu yang haram zakat fitro tetap wajib dibayar sampai kiamat ditagi semua sampai kiamat ditagi kalau umur kita 30 tahun kita wajib bayar zakat fitro 30 kali gak boleh kurang lupa lupa pulang ke Indonesia lupa bayar pulang kembali lagi sudah sebulan baru ingat belum bayar bayar bayarnya tetap wajib waktunya haram karena lalai saya paham itu waktunya karena lalai berdosa tapi zakatnya tetap wajib dibayar kita bayar saja benar-benar gak ada yang lupa kita bayar sering orang nanya bayar zakat fitro itu atau bayar zakat harta itu bagusnya kita langsung memberikan apa atau kita kasihkan kita berikan pada panitia zakat dikasihkan langsung kepada pakir miskin boleh boleh sah oleh dan sah berpahala juga tapi yang paling sempurna zakat itu dihimpun oleh panitia itu paling sempurna karena dalam Quran surat at-taubah itu 8 golongan yang boleh menerima zakat salah satunya adalah amilin amil orang panitia zakat pelaksana zakat itu dapat bagian dari 8 golongan fakir miskin mu'alaf korim orang yang berhutang ya kan bisa pilih lama seanggil orang yang melaksanakan zakat kalau misalnya semua orang islam bayar langsung-langsung musnah satu ajaran islam apa yang musnah panitia zakat musnah padahal panitia zakat itu ditulis di Quran gak boleh dihilangkan pasti lebih manajemennya lebih baik dan tidak double-double orang yang menerimanya di Jakarta di Surabaya dicoba orang kaya bagi zakat langsung mati beberapa orang kejepit dia bilang saya bagi zakat besok rami-rami orang zakat yang disediakan 3 ribu yang datang 10 ribu orang kejepit kejepit mati makanya lebih baik diantarkan pada panitia panitia yang akan mendatangi orang-orang yang berhak menerima zakat jadi bukan orang yang menerima zakat datang menjumpai panitia antri lebih panitia yang mengirimkannya kepada orang-orang yang berhak menerima jadi tertib bayangkan kalau di Amerika misalnya ini masjid kita ini masjid KJRT membagi zakat orang antri tau-tau yang antri 5 ribu yang dapat jatuh cuma 1 ribu orang yang 4 ribu ngamuk udah antri 3 jam kena panas 101 derjat pahran haid marah orang jadi dalam Islam begitu ragu begitu ragu didatangi oleh panitia zakat panitia zakat dapat rupa 1 per 8 dari zakat yang terkumpul itu dan itu tidak wajib diambilnya boleh hanya dikebalikan lagi pada yang lebih berhak tapi kalau dia mau ambil itu hak mereka di panitia zakat ambil mereka dapat hak 1 per 8 bagian jadi kalau terkumpul 8 miliar 1 miliar untuk panitia begitu ya baik bapak-bapak kalau gak ada tanya kita pulang persiapkan diri untuk besok jangan terlambat waktu 15 kita suka mengenai takbir parkirlah mobil besok dengan rapi karena tempat parkir terbatas gara-gara kita semerawut nanti orang yang datang terlambat gak bisa masuk akhirnya dia pulang karena gak ada tempat parkir jadi kita parkir betul-betul rapi yang rapet-rapet pakir-parkiran itu kita pakai maksimal sehingga orang semua bisa datang dan secara teknis kita serahkan kepada panitia yang mengatur kalau selesai sholat besok ternyata padang harus dua kali sholat dan sebagainya itu sholat kebua harus paling belakang jadi yang sudah sholat maju ke depan rapet-rapet jangan diperutin karis kalau sudah selesai sholat rapet-rapet dia dengar khutbah supaya ada space di belakang yang terlambat bisa sholat lagi disana selesai sholat mereka mendengarkan khutbah jadi jangan sampai tidak sholat kasihan sudah datang jauh-jauh nyata sudah terlambat dia gak dapat dia pulang padahal tidak seberapa bisa dia sholat seberapa bisa dia dengar khutbah Bapak Yang Mulia lebih kurang mohon maaf saya minta maaf sebagai banyak bicara buku hari saya banyak bicara pastilah banyak salah dan saya kalau ada yang tersinggung itulah saya gak disengaja gak ada di hotel di kamar saya sudah setel akan nakitin yang sama saya percayalah tidak ada kalau pun tersinggung sakit atau gak senang sebenarnya yang paling dekat dengan mulut saya itu telinga saya jadi yang paling sakit pasti saya kami penceramah ini keras-keras gitu yang mendengar ceramah sudah tidur yang ceramah belum tidur kami masih mikir kami omong tadi aduh saya mau udah buat belum ya yang saya bilang tadi ini nasib penceramah karena penceramah itu mukanya kadang-kadang matanya hitung kurang tidur sebab dia pikirin apa yang dia bilang jadi bapak-bapak yang mulia maafkan saya benar-benar kita bisa bertemu amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin bapak-bapak ibu-bu ada penceramah ini